Oke bun, hari ini Mbak Ojan bakalan review module magisk NFS injector tapi yang versi pro bun Emang bedanya apa sih sama yang free? Nah, daripada mainin kutil terus, mendingan langsung aja kita unggas bun Oke bun, seperti biasa ya, balik lagi sama gue, komandan Ojan Supardi, tukang somai di kolong jembatan Nah, di video sekarang Mbak Ojan gak akan share aplikasi NFS injector versi pro Melainkan membandingkan module magisk NFS injector yang free sama yang pro bun Dimana bedanya? Apakah kita kalau misalkan pake yang pro itu bisa naikin fps meter? Atau cuma mentok terus di 15 fps jadi udah kayak nomor togel? Nah, kalau misalkan kalian pengen coba NFS injector yang free atau yang gratis Silahkan di download aja linknya yang sudah Bawajan siapin di kolom deskripsi bun Atau kalau misalkan kalian pengen nyoba module magisk NFS injector yang versi lama Ya silahkan kalian cari aja di pencarian sesuai nama module magisk NFS injectornya Soalnya banyak banget, ada yang versi zoom, ada yang versi X2, terus X berapalah Nah, disini Mbak Ojan pake module magisk NFS injector yang versi terbaru bun Yaitu versi X9 Kalau misalkan nih, kalian pengen nyoba module magisk ini secara lengkap Maka kalian harus pasang module magisk berikut sama aplikasinya bun Karena emang udah jodohnya kayak gitu bun Jadi kalau misalkan udah jodoh itu jangan sampai dipisahin, nanti bakalan sakit hati Jadi mode magisk NFS injector itu harus pake aplikasinya juga Oke, karena disini Mbak Ojan sudah pasang mode magisknya, mendingan langsung aja kita unggas bun Nah, kalau misalkan kalian pake yang versi free atau yang versi gratis Nah, untuk mode itu masih tetap dikasih 4 mode ya Yaitu mode baterai, terus mode seimbang atau mode balance, terus mode ultra atau balance plus Terus yang keempatnya adalah mode gaming Jadi meskipun versi gratis, itu gak ada mode yang dihilangin Nah, cuma perbedaannya hanya dari pengaturan NFS injectornya aja bun Kalau misalkan kalian pake yang free, maka di bagian pengaturan NFS injector itu hanya dikasih 5 fitur aja bun Nah, fitur yang pertama adalah pengaturan CPU, terus fitur yang kedua adalah IO schedule Terus fitur yang ketiga adalah mode DNS, fitur yang keempat adalah selinux, dan yang kelimanya adalah TCP Nah, untuk fitur di bagian thermal throttling, terus fitur DOS custom, fitur RAM level, terus fitur shield Dan yang di bawahnya lagi itu kita harus beli yang versi berbayar atau yang versi pro Tapi yang gak, gimana ya, yang gak hanya itu aja sih Kalau misalkan kalian beli yang versi pro, maka di bagian log aplikasi NFS injectornya itu bakalan terbuka semuanya bun Dari mulai barisan start of optimasi sampai ke barisan end of optimasi bun Nah, sedangkan di jajaran ini, itu banyak banget tweak yang kalian butuhkan Ya, contohnya adalah dari smart control, terus dari shield, dari spy cleaner, dari DOS, terus dari real time low latency Dari memory management, super sampling, virtual memory tuner, terus SQLite tiap bulan, sistem cleaner, dan masih banyak lagi pokoknya Sebenarnya kalau misalkan memang ada dana, ya memang seharusnya beli yang pro sih pun Nah, kalau misalkan kalian ingin beli yang pro, maka kalian bisa langsung klik aja link telegram NFS injector yang sudah saya siapkan di bawah Jadi cukup kalian PM aja adminnya, dan kalian harus transfer kurang lebih sekitar 50 ribu bun Maka kalian bakalan bisa merasakan yang versi pro Sebenarnya, kalau misalkan kalian paham sama coding, ya bisa aja menggunakan module magisk NFS injector yang free, tapi rasa pro bun Jadi untuk di bagian yang pro dan gak bisa dibuka, itu bisa aja kalian ganti sama module magisk lain Nah, disini Bang Wajan bakalan kasih gambaran aja fitur pro dari module magisk NFS injector bun Nah, yang pertama adalah overwatch Jadi, fitur overwatch ini bertujuan untuk memeriksa hp kita selama 24 jam Jadi, agar tetap stabil dan mencegah aplikasi tiba-tiba aktif dengan sendirinya Contohnya adalah wakelock Jadi, memori ram di hp android kalian tidak akan mampet, apalagi sampai overdosis Terus, fitur yang keduanya adalah thermal Ya, mungkin kalian sudah paham ya, apa itu thermal killer Jadi, fungsi utama dari fitur thermal itu menghapus batasan suhu yang bisa menurunkan kecepatan CPU Nah, fitur yang ketiganya adalah spike cleaner Nah, fitur dari spike cleaner ini adalah sebuah tweak yang bertujuan untuk memeriksa setiap aplikasi yang kita pasang, Ben Apakah aplikasinya bersih atau berbahaya? Nah, terkadang di setiap aplikasi itu ada yang beriklan dan terkadang juga ada yang berisi virus Terus, fitur yang keempatnya adalah custom DOS Nah, untuk fitur custom DOS ini bertujuan agar aplikasi yang ada di hp android kalian itu tidak berjalan terus menerus di background Yang terkadang membuat hp kalian itu malah jadi panas Jadi, kalau misalkan fitur ini kalian aktifkan, maka hp kalian akan tetap adem Terus, fitur yang kelimanya adalah shield Nah, fitur ini tujuannya agar hp kalian itu aman dan tidak ada tindakan merugikan Ya, contohnya adalah di hack ataupun pencurian akun Next lagi, untuk fitur yang terakhir adalah super sampling, Ben Jadi, super sampling ini adalah memodifikasi kernel kita Mulai dari memory, virtual memory, dan optimasi kecepatan CPU, Ben Agar bisa mengenali aplikasi yang kita buka Apakah jenis aplikasinya itu game atau bukan game Apakah aplikasinya itu berat atau aplikasi ringan Jadi, kayak sejenis sensor gitu, Ben Nah, di sisi lain, yang versi pro itu masih banyak banget fitur yang tidak ditampilkan Jadi, mulai dari IO foreground, terus ADS killer, terus optimasi, dan ada juga yang namanya watch descriptor Cuma ya, fungsi utamanya belum begitu jelas, Ben Nah, kalian coba tuh cari modu magisk yang mendekati fitur-fitur yang sudah Mbak Ojan sebutin barusan Ya, mungkin sebagian memang ada yang sama Tapi ya, sebagian ada juga yang harus bikin sendiri, Ben Sebenernya sih, kalau misalkan emang kalian pengen nyoba buat gabung-gabungin modu magisk Itu bakalan kerjaan lagi, Ben Karena tweak yang terkunci yang ada di dalam modu magisk ini Itu gak cuma satu ataupun dua aja, Ben Melainkan banyak banget Oke, untuk fiturnya sudah Mbak Ojan jelasin Dan sekarang Mbak Ojan bakalan simpulin nih Sebenernya, kalau kalian hanya untuk bermain game atau optimasi aja Modu magisk NFS injector yang free itu udah cukup buat kalian, Ben Jadi gak perlu pakai yang pro, apalagi game yang kalian mainin itu cuma FF ataupun ML aja Nah, kalau misalkan gamenya berat ya emang Mbak Ojan saranin sih pakai yang pro Nah, perbedaan dari modu magisk NFS injector yang free sama yang pro Ya mungkin yang pertama, emang dari fps-nya itu pasti bakalan beda, Ben Jadi lebih tinggi yang versi pro dibanding yang versi free Terus perbedaan yang keduanya adalah modu magisk NFS injector yang pro itu lebih dingin dibanding versi free Padahal tweak yang dimasukin itu banyak banget dibanding yang free Terus perbedaan yang ketiganya adalah memory RAM itu pasti bakalan lebih banyak tersisa yang versi pro dibanding yang versi free Terus untuk perbedaan yang keempatnya adalah Kalian bisa main game lebih lama kalau misalkan pakai yang pro dibanding pakai yang free Ya kalau misalkan yang free seperti yang Mbak Ojan bilang di awal video tadi ya Versi free itu lebih panas dibanding yang versi pro Makanya nggak bisa bermain game lebih lama dibanding yang pro Jadi hanya itu aja beberapa perbedaan NFS injector yang free sama yang pro Kalau misalkan kalian ada tambahan atau ada yang kurang lengkap Ya bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar, ya buat kalian yang pernah mencoba Ya intinya sih yang versi free itu lumayan cukup buat kalian Dan kalau misalkan game yang kalian mainin itu ringan Dan main game nya itu nggak terlalu lama Oke, jadi segitu aja yang bisa Mbak Ojan jelasin Kalau misalkan kalian masih belum paham Ya mau gue dicoret-coret aja di kolom komentar Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you bun Sub indo by broth3rmax